Selamat perempuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Kali ini, Katamida akan membahas tentang sosok pahlawan perempuan Masih melanjutkan kisah sebelumnya Dia berasal dari Tanah Milang Siapa beliau? Yuk kita lihat Oke sobat perempuan, kali ini kita akan membahas tentang 8 hal menarik tentang sosok lahmah air di Indonesia Apa aja ya? Yang pertama, lahmah adalah pendiri madrasah khusus perempuan Yang pertama kali di Indonesia Namanya adalah Madrasah Binia Putri Kali tahun 1993 Awalnya, lahmah adalah satu siswaan sekolah abangnya Yaitu Jainuddin Labai Air di Indonesia Namun, ia merasa bahwa teman-temannya sama perempuan Kurang-kurang dalam pelajaran Mereka malu bertanya Dan juga membutuhkan pendapat karena dominasi berlaki-laki Kemudian setelah itu, Rahmah juga merasa bahwa Kurang-kurang sampaikannya pelajaran pada seseorang perempuan Kenapa? Karena para gurunya adalah seseorang berlaki-laki Kemudian, di usia 23 tahun tersebut Rahmah sudah mulai merasa untuk bagaimana adanya sekolah perempuan Dari situlah, Rahmah mulai berpikir untuk membuka sekolah seseorang perempuan Tendah tidak mudah takdirnya lainnya yang terwujud Rahmah di usia yang sangat muda, 23 tahun Sudah berpikir untuk keman-sebas sekolah perempuan Satu hari, Rahmah berkata kepada Anda Kalau saya tidak segera mulai Maka kalau misalnya Anda akan beratang Saya harus mulai Saya yakin akan banyak pengorbanan yang terjadi di saya Jika Anda tidak bisa Saya juga pasti bisa Jika Anda tidak bisa, kenapa Anda tidak bisa? Kata Rahmah kepada abangnya Yang dikutip dari buku ulama perempuan di Indonesia Kandiyah Ibn Iyadatul Munawara Terbit tahun 2002, tahun 2012 Oke, yang kedua adalah Rahmah R. Indonesia adalah pendukung emansipasi kaum perempuan di Indonesia Seperti yang kita ketahui bahwa Raden Aja Taktini dianggap sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia Namun, kiprah Ibn Iber Tahmah R. Indonesia tidak bisa dianggap remeh Bahkan kiprahnya itu lebih panjang Lebih luas, lebih berbihuk Bahkan berolah lebih lama Dari Ibu Nachatini yang meninggal berusia 25 tahun Bunda Ibn Iber Tahmah R. Indonesia Bahkan di era kemerdekaan, Ibu Narama adalah sesuatu wanita yang mendapatkan panggungnya di Republik Indonesia. Oke, kiprah yang ketiga dari Ibu Narama adalah menuntut penutupan rumah bordir di era pemerintahan Dainipon atau pemerintahan Jepang dari Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Jepang menjajah Indonesia di tahun 1912 sampai 1915. Di masa itu, setara Jepang banyak mengeksploitasi kaum perempuan yang menjadikan rata mahibur. Pada waktu itu, dalam buku yang diterbitkan oleh Aminuddin Rasya dan kawan-kawan dengan judul Hajah Rahma El Yudusya dan Jaiduddin Labai El Yudusi, dua pembaharu tokoh pendidikan di Indonesia yang terbit pada tahun 2001, mengatakan bahwa Rahma itu pernah secara langsung meminta kepada Pemimpah Dainipon untuk menutup rumah bordir. Dan luar biasa, tuntutan ini berhasil untuk dipenuhi. Oke, yang keempat adalah perjuangan fisik melawan petara Jepang. Ternyata, Ibu Narama bukan hanya hebat di belakang layak. Semasa pendudukan Jepang di Sumatera Barat, Ibu Narama pernah berhadapan langsung dengan para Jepang ketika terjadi ketegangan di Padang Panjang. Ia berusaha untuk mengumusikan menurut muridnya untuk selamat dari sebuah petara Dainipon. Pada waktu itu, sehabis pengumusian, menurut muridnya ditanggung semuanya oleh memakai Indonesia. Aksinya berlanjut ketika Jepang kalah perang. Begitu sekolah mengumumkan kepad rekaan sepatu Indonesia, maka Ibu Darah Mahalili Indonesia menaikkan bendera sama sekambara huti di halaman sekolah. Menurut Ensekopedia Islam, aksi ini merupakan yang pertama yang didanggung oleh orang sekolah terbarat. Kemudian, tak heran juga sekolah memaksudkan Ibu Darah Mahalili Indonesia sebagai anggota PPKI, yaitu Panditian Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertanggal 22 Agustus 1945. Yang kelima, polan dari Ibu Darah Mahalili adalah mempulak-pulak yang berdiri di atas lapangan rakyat Padang Panjang. Jadi, berlaku ketika Ibu Darah Mahalili datang lagi ke Padang Panjang. Bahkan, Ibu Darah Mahalili Indonesia, Ibu Darah Mahalili juga memimpin persediaan logistik dan juga persenjataan dari Ibu Darah Mahalili. Yang keenam, Ibu Darah Mahalili adalah menjadi anggota PPKI. Hal ini terjadi usai penyerahkan kedawaan Republik Indonesia dari Belanda di akhir tahun 1949. Bergabung bersama Masyumi, Ibu Darah Mahalili terpilih mewakili semata tengah pada Pemilihan Umum 1995, yaitu Pemilihan Indonesia yang pertama kalinya. Yang ketujuh, gelar seho dari Universitas Al-Azhar, Mesir. Ibu Darah Mahalili Indonesia namanya Yades Dhani, selesai mendapatkan gelar akademik seho dari Universitas Al-Azhar naik Mesir pada tahun 1997. Inilah pertama kalinya Unyiprestak Al-Azhar, Mesir menyempatkan buat kehormatan tersebut kepada seorang perempuan. Dan yang beruntung adalah para Indonesia yaitu Ibu Darah Mahalili Indonesia. Dari Mesir, Ibu Darah Mahalili Indonesia melaksanakan penjalanan yang pulang ke Libanon, kemudian Mesir, Keandania, dan juga Irak. Sebelumnya, Ibu Darah Mahalili Indonesia menyaksikan hubungan yang erat antara Soekarno dan juga PKI. Afrikopisk Indonesia. Ibu Darah Mahalili Indonesia tidak menunjukkan hal itu, ternakini yang untung dari Korpomen. Ibu Darah Mahalili Naik Padang Panjang untuk memperlukan pesan kredit ini. Kemenang pemerintahan rekomendasi. Di tahun 1998, ketika Syahr theni pada negara menghubungkan pendentuknya Pemerintahan Revolution na Republik Indonesia, KPR RI, Rahma itu pendukung. Syahr dani menilai bahwa Soekarno sudah beradasi sejalan dengan ideologi yang menginginkannya. Karena itu Rahma, kemudian Tafraudin juga sebagai seorang pemberontak yang harus ditempas oleh pemerintah Indonesia Bersama pemerintah, Rahma terus bergerak Ia keluar masuk desa dan pendalaman untuk menghindari kejaraan dengan pemerintah Indonesia Akhirnya ia tertangkap di tahun 1991 Soekarno memang mengampuni ibu darah kemarin Indonesia dan juga pentelan karya lainnya Namun karena kondisi kesehatiannya juga sangat menurun Apalagi dikulis dengan anak-anak Indara Hingga di satu senja tanggal 26 Februari 1999 Raja Lentara Rahma Al-Indusia menghempuskan nafas rakyat Sang tak berpuluh menjelang hal ini di usia 71 tahun Oke demikian sobat perempuan muda kisah dari pahlawan kita Ibu darah mali Indonesia Semoga kita bisa menganggap kalah-kalah yang sangat berharga dan sesuatu ya Oke terima kasih sudah menonton kata pindahan hari ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!